Om Swastiastu, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel kami Trias Buana. Kali ini kami sampai pada tahap penggemburan dan pemupukan tanaman durian muda atau durian kecil. Selamat pagi, selamat pagi. Setelah berapa minggu kemudian, begitu rumput tumbuh kembali dan tali hutan semacam ini teman-teman, kami balas dengan penyemprotan. Untuk herbicida yang kami gunakan adalah herbicida sistemik atau yang menyerang lewat perakaran teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat daun durian ini sedikit menguning. Bila kami bandingkan dengan daun-daun durian di sekitarnya ataupun pohon-pohon sekitarnya. Mungkin saja ini kekurangan nitrogen ataupun karena di sini jalurnya di puncak teman-teman, mungkin ini kena jalur kering semacam ini. Jadi, di sini kami akan melakukan pemupukan dan mungkin yang kuning-kuning semacam ini pupuknya kami lainkan. Kami akan menggunakan nitrogen dosis sedang teman-teman. Jadi, ikuti video kami sampai selesai agar teman-teman tidak gagal. Kami sudah melakukan penggemuran, tujuannya penggemuran tadi. Agar pupuk nanti yang kita berikan lebih gampang diserap oleh akar durian kecil ini. Di samping melakukan penggemuran, sebelum pemupukan, kami juga sekaligus tadi membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar perakaran. Jadi, ketika diberikan nutrisi, nanti tidak direbut oleh gulma itu sendiri. Jadi, sebelum melakukan pemupukan, tanaman yang akan kita pupuk, kita bersihkan dulu gulmanya. Penggemuran ini atau pembumbunan juga di sekitar perakarannya, teman-teman, berguna untuk membaktasi akar tanaman lain yang ada di sekitarnya ini. Semacam alpukat ini, teman-teman. Kami batasi dengan membuat paritan kecil di sekitarnya. Sekeliling ini, teman-teman. Jadi, nanti dia tidak bersaing melawan tanaman yang sudah besar di samping-sampingnya ini, teman-teman. Jadi, karena tanahnya ini kami rasa sedikit kering, pemupukan kami lakukan dengan sistem kocor. Kita langsung cari pupuknya, teman-teman. Kami melakukan pemupukan sistem kocor, teman-teman. Tentu kami memerlukan air sebagai media pelarutnya. Ini air kurang lebih 5 liter, teman-teman. Untuk satu pohon durian tadi. Dan akan kami tambahkan pupuk sebanyak satu genggam. Ini dia pupuknya, teman-teman. Satu genggam ini kurang lebih 2-3 sendok makan. 2-3 sendok makan untuk durian umur 6 bulan setelah penanaman. Atau kurang lebih tingginya 60 cm. Ini dia, teman-teman. Satu genggam. Ini pupuknya set A, teman-teman. Kami gunakan set A, bukan oriah, teman-teman. Jadi set A ini kadar nitrogennya kurang lebih 20%, teman-teman. Keunggulan set A, ketimbang oriah. Set A ini mengandung, selain nitrogen, mengandung sulpur atau belerangnya. Belerang ini dapat menjaga kadar kehijauan daun. Kesehatan daun, teman-teman. Kita langsung saja aduk. Sampai benar-benar larut, teman-teman. Seperti ini. Orea biasanya kadar nitrogennya. Kalau buatan pusri, sekitar 40%, teman-teman. Bagi kami ketinggian, sih. Nah, kita aduk. Semacam ini. Dan kami akan siram di sekitar para karanya. Nah, dosis satu genggam ini, untuk satu pohon. Walaupun kena pohon, dia tetap aman, teman-teman. Jadi tentu, teman-teman bertanya. Karena medan kami miring di pegunungan. Tidak semua. Mungkin perlu kami kocor semacam ini, teman-teman. Mungkin saja nanti yang di bawah-bawah sana, kami akan tunggal ataupun benamkan, teman-teman. Karena ini pas di puncak, dekat dengan air, kami lakukan sistem kocor agar pupuknya lebih cepat diserap. Kita siram saja langsung, di perakaran semacam ini, teman-teman. Cukup praktis sebenarnya, sistem kocor ini. Semacam ini, teman-teman. Ini ada kami unggah di video lalu. Daunnya keriput, teman-teman. Dan kerdil. Setelah kami melakukan berbagai upaya, rupanya sudah mulai mau terubus lagi. Cuma dia mungkin karena memang jalurnya sangat kering disini, teman-teman. Jadi, pertumbuhannya sedikit agak lambat dibanding dengan teman-temannya. Semoga dengan perlakuan kami ini, bisa menambah laju pertumbuhan tanaman durian muda ini, teman-teman. Seperti itu, kurang lebihnya. Kami hanya membuat satu sampel saja untuk perlakuan tanaman durian ataupun tanaman pala kecil dan kakao kecil. Nanti kami berusaha unggah di video kami berikutnya, teman-teman. Jadi, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akan melanjutkan pekerjaan. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa dukungannya, teman-teman. Sampai jumpa di video kami berikutnya.